Lengkap sudah awan hitam yang memayungi sepak bola Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Kini timnas Indonesia tak bisa berpartisipasi di ajang sepak bola di bawah FIFA dan AFC. Namun FIFA memberi toleransi dengan membolehkan timnas usia di bawah 23 tahun, ikut serta dalam SEA Games di Singapura. Sepak bola kita kini berada di titik nadir. Tamu saya kali ini setelah kita tadi mendengar Betty Alisabana sebagai anggota pansel KPK adalah pelaku aktif sepak bola di tanah air. Sebagai pelatih, dua kali membawa klub yang ditanganinya Persipura dan Sriwijaya Palembang menggondol trofi Liga Indonesia. Dia juga pernah menukangi timnas umur 23 dan membawa pulang dua perat dari SEA Games tahun 2011 dan tahun 2013. Anda juga tentu tidak asing dengan pelatih yang saya hadirkan di dalam The Best to the Point kali ini. dia dikenal sebagai Rahmat Darmawan. Kocok Irde, terima kasih sudah datang ke The Best to the Point. Terima kasih, Bung Don. Kita dengar dulu bagaimana Presiden Jokowi bicara soal kisru sepak bola. Yang ingin kita lakukan adalah sebuah pembenahan total, pembenahan total. Daripada kita ya kan mempunyai prestasi seperti itu terus. Pembenahan total, pembenahan total adalah reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Karena di tingkat pemain saya lihat bagus. Prestasi-prestasi individu-individu untuk pemain-pemain bagus. Tapi di level ini harus ada pembenahan. Coach Irde sudah mendengar suara seorang Presiden tentang sepak bola. Jarang-jarang Presiden bicara soal sepak bola. Apa komentar Anda ketika mendengar Pak Jokowi bicara tentang ini? Tiga hari sebelumnya saya mendengar statement dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan ketika itu saya berharap dari pertemuan yang diinisiasi oleh beliau menghasilkan satu keputusan yang ideal. Pemerintah dan PSSI berjalan beriringan. Dua hari setelah itu simpang siur berita. Kemudian terakhir Presiden langsung membuat statement tentang sepak bola Indonesia. Saya setuju dengan... Pembenahan total. Saya setuju dengan langkah ingin sepak bola kita maju. Namun tentu kita juga harus betul-betul berpikir dengan jernih bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai sesuatu hal yang besar. Karena semua tentu harus ada hal yang diperhatikan. Untung dan ruginya harus diperhitungkan. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun dalam waktu yang cukup lama kemudian dihancurkan dalam sekian detik atau sekian jam saja. Atau dengan hanya satu statement saja. Kalau Coach RD bicara begitu tetapi orang bicara lain bahwa yang kita bangun itu tidak ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya maka kita lakukan pembenahan total. Kira-kira begitulah. Maka PSSI dibekukan, Presiden mendukung. Walaupun di situ dikatakan antara Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang berbeda karena tujuannya untuk sepak bola yang lebih baik. Sekarang kalau kita bicara tentang apa yang sekarang terjadi dengan sepak bola Indonesia ingat bahwa sepak bola atau tim Indonesia saat ini baru saja pulih dari luka, dualisme, organisasi, dualisme, kompetisi. Dan itu baru berlangsung 4 tahun yang lalu. Dan selesai baru 2 tahun yang lalu dengan adanya unifikasi kepengurusan saat ini yang dijabat oleh Pak Johar dan Pak Lanyala Mataliti yang saya tahu. Kemudian mulai di situ kita bergerak menata membangun sistem kompetisi, menata bagaimana program-program apa yang harus dilanjutkan. Belum lagi usai, belum lagi selesai permasalahan 2 tahun yang lalu. Kali ini kita harus menghadapi satu bencana besar menurut saya. Ya karena Anda orang dalam jadi saya masih bisa terima karena kemudian Anda pasti orang netral lah kalau dalam kasus PSSI ini. Tepat, saya tidak akan memihak manapun. Saya ingin mengatakan bahwa data yang real seperti ini, yang tidak betul seperti ini. Kita bicara prestasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke tim nasional senior, kita memang mengalami penurunan yang luar biasa ketika terjadi dualisme organisasi. Karena memang tidak boleh mengambil pemain-pemain terbaik pada waktu itu. Dua tahun lho kita peringkat drop sampai di bawah 200. Artinya ini apa? Kemudian sekarang sudah mulai pelan dan pelan meningkat. Kemudian prestasi di usia kelompok umur. Ada dua catatan atau tiga catatan. 2011-2013. Kita lolos final SEA Games dengan mendapatkan dua perak. Menurut saya itu tidak jelek. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjuarai piala AFF usia 19. Kemudian kita lolos dan yang lebih heroik, kita mengalahkan tim yang hampir orang bilang tidak pernah bisa dikalahkan. Saya ingat itu. Korea Selatan. Korea Selatan, ya. Artinya apa? Artinya ada satu progres yang signifikan terhadap pembangunan sepak bola Indonesia. Ingat, bom Don, bahwa membangun sepak bola itu butuh waktu, itu butuh bagaimana kita juga harus berkumpul sepakat apa yang harus kita lakukan. Ingat, sepak bola tidak hanya ketika kita kumpulkan 11 orang, satu bulan kemudian ini manajemen saya bagus, kemudian saya akan melihat hasilnya. Tidak bisa seperti itu. Oke, kalau dia dilakukan, kalau tadi betul ada keinginan untuk melakukan pembenan total. Pertanyaan saya sebagai wartawan sebetulnya, memang so, what next? Kan itu kan selalu, saya juga tidak yakin bahwa setelah begini, lalu tiba-tiba dalam satu atau dua tahun, jadi lebih baik begitu. Itu tepat, karena memang menurut saya, apalagi dengan kondisi sepak bola Indonesia sekarang, saya memprediksikan bahwa tadinya, bahwa Indonesia ini akan mulai bisa bicara, 10 tahun ke depan dengan catatan, semua konsentrasi dan pikiran kita, kita fokuskan kepada youth development. Youth development, kata kuncinya di situ. Sekarang PSSI lakukan itu enggak? Sehingga kita, misalnya kalau Anda tadi bilang, tidak jelek-jelek amat, lalu kemudian saya bisa berharap satu tahun lagi, sudah lebih baik misalnya begitu. Sekarang, untuk mencapai di sana, tentu harus dilengkapi oleh hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nomor satu, kita sangat miskin sekali dengan jumlah pelatih yang punya lisensi atau sertifikat AFC atau FIFA, itu kita hampir tidak mau menghandle pemain-pemain di level junior, karena memang jumlahnya kurang. Sementara yang dibutuhkan oleh pemain-pemain di level junior atau level pemula ini adalah pelatih-pelatih yang mengetahui tentang latihan yang proporsional untuk mereka. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas cerdak berikut. Kembali bersama Coach Rahmat Darmawan dalam DBS To The Point. Kutusan sudah diambil dan itu berpengaruh pada nasib Anda sendiri sebagai pelatih. Sekarang bagaimana? Ya, dengan kompetisi dihentikan, saya dan seluruh pemain yang waktu itu kebetulan kita bekerja di klub Persija, per 2 Mei kontrak kita putus. 2 Mei kemarin? 2 Mei kemarin, betul. Dan itu diumumkan bertepatan dengan pada saat ada preskon dari operator kompetisi PT Liga yang menyatakan bahwa ada force major. Betul, kemudian kompetisi dihentikan. Nah, artinya pada mulai terhitung tanggal tersebut, semua hak-hak yang menyangkut Persija kepada pemain dan seluruh yang terlibat berhenti. Dalam kondisi seperti itu, pemain lalu bagaimana hidupnya? Kan itu kan bukan hanya Persija saja. Betul. Yang lain-lain juga kan mengalami hal yang serupa kan? Ya, dan ironisnya memang kita akui bahwa sponsor yang membiayai Persija itu membayarkan dana ke Persija itu berupa termin pembayaran sesuai dengan jumlah pertandingan yang dilakukan Persija. Ada banyak sekali yang mungkin belum terbayar, sehingga juga kita punya hak mulai dari kita mulai persiapan bulan November sampai dengan bulan Mei itu belum terbayar. Ditambah lagi, pemain harus mengetahui bahwa kontrak mereka putus. Sekarang, pemain mereka bebas melakukan aktivitas apapun. Dan saya sebagai pelatih tidak bisa melarang ketika mereka juga, Coach, maaf, saya mau main di satu klub atau orang sering bilang Tarkam. Tarkam, ya. Orang sering bilang Tarkam. Jadi antarkampung nih. Antarkampung. Ya, mereka akan mendapatkan. Dibayar berapa kalau begitu? Saya tidak tahu persisnya, tapi ada yang nilainya sampai satu setengah juta. Sekali main? Ada yang dua juta, tapi ada juga yang nilainya hanya hitungan ratusan ribu. Wow. Tergantung dari mungkin orang yang mengundang atau kemampuan mereka, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kita tidak punya hak untuk melarang mereka. Ini sebuah gambaran yang pilu ya? Oh, sangat-sangat. Menurut saya, dan ingat, tidak hanya pemain yang ada di ISL. Di sini kurang lebih, hitungan saya, ada 14 ribu pemain aktif yang bergantung kehidupannya dengan sepak bola. Dengan sepak bola, ya. Langsung, secara langsung. Belum yang lain-lain. Kalau kita bicara mereka punya keluarga, mereka punya anak, kemudian ada lagi orang yang selalu hidup dengan kegiatan atau pertandingan sepak bola, yang jual merchandise, kemudian pedagang-pedagang asongan dan sebagainya. Dengar-dengar kan sudah ada yang jual barang-barangnya, ada yang jual apartemen. Jujur, pemain kemarin, baru minggu yang lalu, telepon saya, mereka ada membayar sedikit apa yang pernah mereka pinjamkan dengan mengatakan, saya terpaksa akan menjual tanah saya, menjual kendaraan saya. Itu yang mereka lakukan saat ini. Katanya ada juga yang keluar, mau jadi tentara begitu. Seperti Anda. Kebetulan kalau saat ini memang tentara welcome terhadap pemain-pemain sepak bola. Tapi suara Anda berbeda. Sebagai tentara mestinya perintah komandan diikuti. Ya, saya selalu punya prinsip bahwa prajurit yang baik adalah prajurit yang mau mengingatkan komandannya ketika komandannya berbuat salah atau keliru. Sehingga tidak timbul hal-hal yang lebih besar yang merugikan kita. Pemerintah janji kompetisi akan bergulir setelah lebaran. Itu baru janji ini? Ya. Anda sendiri sudah dengar? Baru selentingan. Belum dengar dengan pasti. Pengalaman Anda, aroma di sepak bola kita itu mana yang lebih besar? Aroma bisnis atau politik sih? Kalau kita bicara mengenai bisnis di sepak bola, kita ingat bahwa ada satu perubahan besar. Di mana ketika dulu disebutkan ketika kita masih menggunakan dana APBD, banyak klub-klub yang disuplai dengan dana berlimpah dari APBD dengan tujuan politik. Untuk memenangkan pilkada dan sebagainya. Kemudian setelah adanya keputusan menteri mengenai pelarangan dana APBD dipakai oleh klub profesional, ini mulai ada pembenahan-pembenahan. Dan baru empat tahun terakhir itu dilakukan. Dan sekarang mulai ada klub-klub yang sudah sangat baik, mereka mampu mandiri. Tapi ada klub yang masih tertakitati. Persib Bandung bagus, Persibura bagus, kemudian juga ada Mitra Kukar, juga Semen Padang. Ada klub-klub yang sudah sangat ideal menurut saya. Dan ini yang lain sedang bergerak menuju keputusan ini. Kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa kami akan segera kembali. Coach RD, saya ingin tanya Anda, mana yang Anda pilih? Daripada prestasi internasional, kita selalu terpuruk, mending kompetisi domestik saja kita perbaiki. Dua-duanya penting. Dua-duanya bagian dari strategi untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Kompetisi lokal jalan, tapi juga kita tetap harus punya waktu, punya kesempatan untuk bertanding dengan klub-klub yang lebih hebat dari luar negeri. Kalau tidak jadi jago kandang. Dan kita tidak pernah bisa mengukur diri kita. Kita tidak pernah bisa melihat bagaimana kehebatan lawan. Kalau saya boleh tanya, saya tidak tahu, tentu Anda mungkin lebih tahu, ini membekukan PSSI-nya atau membekukan pengurusnya saja sebetulnya lebih baik? Kalau menurut saya, ingat ya. Karena ada dua hal, PSSI, lalu kemudian pengurus. Iya, saya pikir kalau ada oknum di sebuah lembaga atau di sebuah rumah ada anak yang salah, ya jangan rumahnya dibakar. Jangan lembaganya yang dihancurkan. Kita selamatkan, pasti akan ada yang baik di situ. Tidak semuanya jelek, kan kasihan sekarang yang baik, menjadi ikut menjadi kelihatan tidak baik. Kita alurkan permasalahannya dengan memecahkan permasalahan itu dengan baik, dengan benar. Jangan sampai kemudian kita sama ratakan. Kocok Erde, kan ini kan ceritanya PSSI juga seperti tidak tersentuh, dan seperti menjadi warga FIFA dan bukan warga negara Indonesia. Kira-kira begitu, ada juga kritik begitu. Kalau mereka mendengarkan, mungkin atau saling mendengarkan, mungkin bisa diselesaikan, bukan? Yang terjadi adalah tidak saling mendengarkan, lalu kemudian kita bakar reme-reme. Saya sekali lagi dalam hal ini, ya masing-masing punya alasan. Masing-masing punya pendapat bahwa mereka lakukan ini karena ada sebabnya. PSSI, kemarin mereka merasa salah. Dengan kesalahan yang mereka buat, kemudian mereka mendatangi imen kora. Tapi sudah tidak diterima di sana? Di sana sudah tidak diterima. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang siapa yang tidak mau? Ya, sebetulnya lebih penting mau berantam di sini, tapi sebetulnya orang seperti Anda, kalau ada 20 di Republik ini, mestinya sepak bola kita bagus. Amin. Lalu kemudian Anda punya gambaran pendek saja tentang pembinaan sepak bola kita, mestinya bagaimana supaya kemudian prestasinya lebih baik. Tidak seperti kata Presiden tadi. Membangun sepak bola, ada banyak faktor yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus jujur mengenai infrastruktur. Sekarang, klub di Indonesia, satu pun tidak ada yang punya lapangan kecuali semain padang. Tidak ada, satu pun klub profesional di Indonesia. Ini fakta. Kemudian lapangan-lapangan yang lain yang dipergunakan, yang dipakai oleh para pemain-pemain muda, yang harusnya mereka sudah kita lindungi untuk tidak cedera dari ketika mereka baru belajar main bola. Ini lapangannya bergunung-gunung? Semuanya menurut saya tidak ada yang punya kualitas. Bahkan ketika tim Korea kemarin datang ke sini, mereka minta lapangan latihan. Mereka mengeluh dengan kondisi lapangan. Dan tidak hanya tim Korea, hampir semua tim yang datang ke Indonesia mengeluhkan teranggap lapangan. Infrastruktur kita sangat lemah. Bahkan kita kalah dengan Myanmar, kita kalah dengan Vietnam. Apalagi dengan Cina. Apalagi dengan Cina. Berikutnya, kita bisa infrastruktur. Kemudian sekarang kita youth development. Youth development, pengembangan pemain muda kita, kita kurang bina dengan baik. Di sini semua ada, banyak. Ada ribuan atau bahkan ratusan ribu sekolah bola di Indonesia. Tapi semuanya saya tanya, siapa yang punya pelatih? Saya mau tanya satu hal aja sebelum Anda lanjut. Saya lihat pemain kita itu, kalau lawan pemain dulu ada Urugaya dan ke sini. Ada pertandingan persahabatan. Pemain nasional kita itu 15 menit pertama masih bisa tahan. 30 menit pertama masih bisa tahan. Begitu di atas 30 menit, gol itu hujan gol terjadi. Kata ahli gizi, nutrisi kita itu jelek sekali untuk pemain sejak dari kecil. Apa benar? Bagian dari membangun bangsa adalah meningkatkan kualitas gizi. Dan Jepang sudah membuktikan itu. Banyak negara Korea sudah membuktikan itu. Nah sekarang kita tidak hanya berkutat pada soal gizi, tapi kita juga harus ingat bahwa efisiensi bermain juga akan sangat menentukan. Kualitas taktik permainan yang dibawa dari skill, dari awalnya dari skill pemain akan sangat menentukan. Lalu ada bahwa kita tidak mengelar kompetisi kelompok umur secara regular. Itu harus dilakukan? Itu harus dilakukan. Karena tanpa ini, tanpa kompetisi, tanpa bertanding. Makanya kenapa kita bilang, kenapa kok kompetisi dihentikan? Padahal disitulah ajang untuk setiap pemain itu menambah kualitas mereka. Penjelasan Anda ini mengingatkan saya pada satu saat ketika saya masih muda. Kita itu datang ke stadion utama, itu gara-gara perserikatan itu lagi bertanding antara PSMS sama Persib Bandung. Dan kita tahu penuh seluruh stadion. Dan saya tidak mendapatkan pemandangan serupa sekarang ini. Ya, dulu semua masyarakat datang berbondong-bondong dengan fanatisme ke daerah yang begitu tinggi untuk menyaksikan pertandingan. Dulu ada perserikatan, di mana setiap pertandingan antar daerah, antar perserikatan, otomatis semangat mereka mewakili ke daerah mereka luar biasa. Mereka datang dan stadion selalu penuh fanatisme mereka menurut saya lebih positif dibandingkan saat ini. Coach Rd, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, demikian perjumpaan saya kali ini dengan Coach Rahmat Darmawan dalam DPS To The Point. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi dalam DPS To The Point episode berikutnya. Terima kasih.